Halo teman pemilih! Tahu gak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tau! Pertama, pemilihan datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran seluruh tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang gak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Kesebelas, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius. Kedua belas, ingat, tidak berkerumun dan hindari kotak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, gak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih!